di bawah plus minusnya pro-monition kalau saya menggunakan konvensional seperti ini disitu kan ada prinsip-prinsip syariah yang universal, dia harus transparan, dia terhindar dari sifat yang tebak-tebakan, dia harus real, dia pasti, dia bukan spekulasi, dia benar-benar nyata, dan dia juga ada beberapa sistem-sistem yang transparan di situ, sharing resiko dan sebagainya. sehingga kalau sistem itu diperkenalkan dan diterapkan dengan baik, ini menjadi sistematis, saya yakin ini akan bergembangkan, apalagi misalnya, memang kegiatannya adalah masyarakat muslim yang memang memiliki pemahaman, bahwa transparan situasi yang saya itu akan memberikan misalnya kemaslahan dan sebagainya. seluruh industri keuangan, kenapa belum paham, bahkan sampai beberapa lama pun yang memang memiliki pemahaman hakida, pemahaman keagaman yang cukup kuat, tapi secara teknis bagaimana transaksi yang dilakukan misalnya di perubahan kasarnya, masih banyak yang berpaham. bagaimana kira-kira penerapan-penerapan hak, murah-rawa, meso-akal, murah-mahak, dan sebagainya, istiqna, dan sebagainya, bagaimana itu penerapan yang dilusi, ini juga masih belum, sebagainya keurah-mahak. Nah, sehingga ini menjadi PR yang besar bagaimana, pertama, meningkatkan literasi keuangan masyarakat di Saria. Nah, yang kedua, yang ingin kita sampaikan juga bahwa, sebetulnya, kita bicara mendorong peningkatan literasi keuangan Saria ini, sebenarnya bukan isunya, bukan masalah agama ya. Nah, saya katakan isunya bukan masalah agama, karena sebetulnya, kalau kita bicara sistem keuangan Saria, justru yang terbaik sekarang malah di Inggris. Kita seru belajar ke Inggris. Di negara-negara Eropa, bahkan tetangga kita di Singapura, di Thailand, dan sebagainya, itu keuangan Saria sudah berkembang dengan baik.